Dan kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Sunan Abi Daud Riwayat ini datang dari sahabat Anas bin Malik Beliau berkata Dinaikkan ke atas langit Lalu saya bertemu dengan satu kaum Satu masyarakat Lahum mereka itu kaum itu azparun minuhasin Memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga Kukunya terbuat dari tembaga Yahmishuna wujuhahum Lalu mereka mencakar-cakar mukanya Wasyudurahum dan dadanya Jadi Nabi ketika lagi nge'arujkan Ketemu diantaranya dengan satu masyarakat Diperlihatkan oleh Allah Mereka itu punya kuku Kukunya tajam-tajam terbuat dari tembaga Lalu mereka mencakar-cakar mukanya sendiri Lalu mereka itu mencakar-cakar dadanya sendiri Pakul tuh Lalu saya bertanya Kepada Malaikat Jibril Jadi Nabi Muhammad karena memang ditemenin Malaikat Jibril Lalu saat itu Nabi melihat Nabi bertanya Siapa itu mereka Wahai Malaikat Jibril Lalu Malaikat Jibril menjawab Mereka itulah yang dulu di dunia Makan daging-daging manusia Maksudnya Libah Orang yang ribah itu diumpamakan Seperti makan daging-daging manusia Ya dalam Al-Quran kan bilang begitu Ya jadi orang-orang yang berbuat ribah Itu seakan-akan seperti dia makan Daging-daging segar Sudah bangkai Daripada azabnya Mereka mencakar-cakar mukanya Dan dadanya sendiri Kemudian Mereka itu sudah terlibat Di dalam Ya merusak Kehormatan-kehormatannya Dan kami telah meriwayatkannya Fihi juga pada Kitab Sunan Abi Dawud Sa'id Ibn Zaidin Radiallahu Anhu Riwayat ini dari Sa'id bin Zaid Radiallahu Anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Riwayat ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kala beliau Rasulullah bersabda Inna min arbar riba Al istitalata Fi irdil muslimi Biagari hati Sesungguhnya riba Yang paling riba Yaitu memperpanjang Di dalam Merusak kehormatan Seorang muslim Dengan jalan Yang tidak benar Jadi kalau orang Yang disebut Dosanya Riba Yang paling riba Itu dosa Riba Yang paling riba Itu berat banget lah Ya itu Seperti Orang itu Ya melakukan Hubungan Kepada Ibunya sendiri Nah itu salah satu Bentuk dosa riba Yang paling riba Nah itu diantaranya Diumpamakan Di dalam hadis nabi Seperti orang Yang melakukan Hubungan badan Dengan ibunya sendiri Nah itu kan namanya Udah dosa Dosa besar Nah itu Apa tuh Yang termasuk Riba Yang paling riba Orang yang selalu Terus menerus Memperpanjang Omongannya Di dalam Merusak Kehormatan Saudaranya Yang muslim Dengan jalan Yang tidak benar Tapi nanti Tapi nanti ada Jalan-jalan yang benar Tidak masuk Ribah Walaupun Dia menceritakan Keaiban orang Tapi jalannya Bukan ribah Nah itu ada nanti Dijelaskan Di semua kitab-kitab Biasanya Setelah menceritakan Masalah riba Nanti ada Ya pengecualian Ya Setiap sesuatu Ada pengecualiannya Kalau ada orang Lagi ngaji Ya Sedang menceritakan Si A Begini-begini Tujuannya Supaya Kita jangan Seperti dia Nah itu nanti Bukan lagi Bentuk gibah Itu namanya Bentuk nasehat Nasehat buat kita Tuh jangan Seperti dia tuh Sipulan Begini Begitu Perbuatnya Nggak bagus Jelek Melanggar aturan Sara Nah Ini seorang guru Lagi ngomong begitu Bukan lagi gibah Tapi lagi memberikan Nasehat Jangan sampai Ya Nanti jamaahnya Ya Atau kita semuanya Terlibat seperti dia Nah itu nasehat Berarti ngomong begitu Bukan dosa Dapat pahala Nah seperti itu Makanya Ya Ngesemuanya Itu masuk dalam Kata ribah Yang hukumnya diharamkan Kalau tujuan Semata-mata Emang menghina Ingin mengejek Ya Ingin memojokkan Dan merendahkan Orang tadi Itu yang disebut Ribah Yang nanti Hukumnya haram Tapi kalau Diberbicara terkait Tentang hal itu Tetapi untuk Memberikan Nasehat Nasehat Supaya Kita itu Jangan sampai Seperti Ya dia Ya si pulan tadi Nah itu boleh Jadi bicara disitu Ya bukan Ruang lingkup Ribah Tetapi Ruang lingkupnya Nasehat Dan kami Yang meriwayatkan Di dalam kitab Tidak Kehormatannya Yaitu haram Yaitu haram Mulia Nah ini tiga nih Orang Islam Terhadap orang Islam lain Yang pertama Kehormatannya Mulia Jangan dirusak Hartanya mulia Jangan dirusak Dan yang terakhir Darahnya Jangan juga dirusak Kemudian Dilanjutkan lagi Ya Oleh Rasulullah S.A.W. Dengan Ya Sabdanya At-taqwa Ha-huna Kata Nabi gitu Saudara At-taqwa Ha-huna Taqwa itu Ha-huna Ada disini Ya jadi taqwa itu Nabi tunjuk Diisyaratkan Dengan Hati Ya jadi taqwa Ada disini At-taqwa Ha-huna Bihas Bimri'im Minasyari Cukup Seseorang Dikatakan Jahat Cukup Seseorang Dibilang buruk Ayyahkiro Akhohul Muslimah Mana kala Seseorang itu Sudah merendahkan Saudaranya Yang Muslim Kala Tirmizi Berkata Imam Tirmizi Hadisun Hasanun Ini Hadis Hasan Jadi Seseorang Itu dianggap Buruk Jelek Manakala Dia udah Merendahkan Saudaranya Yang Muslim Kultu Lalu Aku berkata Kata Imam Nawawi Alangkah Alangkah Besarnya Manfaat Hadis ini Alangkah Besarnya Manfaat Hadis ini Yang disebut Amnabi Di atas Wa Aksara Fawa Ini Dan Alangkah Banyak Manfaat Manfaat Hadis ini Dan hanya Kepada Allah Kita minta Taufik Petunjuk Amal Allah Supaya Diberikan Kemampuan Untuk Saltaat Taufik Babu Bayani Muhimmatin Tata Allah Bihadil Ghibati Ini Bab Menerangkan Hal-hal Yang penting Yang terkait Dengan Batasan Ghibah Sungguh Kami Telah Menyebutkan Di dalam Bab Yang telah Lalu Bahwasanya Pengertian Ghibah Itu Artinya Kamu Menyebutkan Kepada Orang Lain Kamu Menceritakan Terhadap Orang Lain Ya Cerita Terkait Sesuatu Yang Dia Tidak Suka Sawa Un Jakart Tahu Bilab Zika Sama Saja Kamu Menyebutkannya Dengan Omongan Kamu Dengan Lisan Kamu Aupi Kitabika Atau Kamu Menyebutkannya Di dalam Tulisan Kamu Ya Jadi Ngomongin Kaiban Orang Yang Orang Tidak Suka Itu Bisa Kemungkinan Dengan Lapaz Artinya Dengan Omongan Langsung Lisan Ada Juga Dengan Sebab Tulisan Kitab Itu Tulisan Atau Dengan Rumusan Simbol Simbol Ataupun Dengan Isyarat Isyarat Petunjuk Petunjuk Ilahi Kepadanya Bisa Isyaratnya Bisa Lambangnya Dengan Mata Kamu Atau Tangan Kamu Auroksika Atau Kepala Kamu Waduh Bituhu Dan Definisinya Ghibah Kulluma Abhamtabihi Ghairaka Nuksona Muslimin Pawa Ghibatun Muharramatun Setiap Sesuatu Yang Kamu Pahami Yang Kamu Ya Pahami Terharap Selain Kamu Untuk Mengurangi Ya Seorang Muslim Nah Itu Namanya Ghibah Yang Diharamkan Jadi Kalau Tujuannya Untuk Ya Apa Nukson Sengaja Untuk Mengurangi Kemuliaan Seseorang Merendahkan Memojokkan Seseorang Itu Termasuk Ghibah Yang Diharamkan Wamin Zalika Dan Dari Contoh Itu Al-Muhakatuh Bi'ayyam Syia Mut'arijan Au Mut'atian Au Ala Ghairi Zalika Minan Hayati Misalnya Menceritakan Seseorang Yang Jalannya Pincang Atau Menggambarkan Seseorang Yang Berjalannya Ngeson Atau Atas Ya Selain Daripada Itu Dari Kondisi Jalannya Jadi Diceritain Digambarkan Oh Orang Jalannya Pincang Begini Atau Orang Jalannya Ngesot Seperti Ini Atau Dengan Bentuk Bentuk Hayat Kondisi Kelakuan Yang Lainnya Muridan Hal Keadanya Dia Berkeinginan Hekayat Hayatin Menceritakan Kondisinya Maniyatana Kosuhu Bi'zalika Menjadi Kurang Orang Itu Menjadi Rendah Orang Yang Diceritakan Tersebut Maka Itu Semua Termasuk Haram Tanpa Ada Perbedaan Pendapat Jadi Kalau Dia Menceritakan Hal-hal Seperti Dari Kondisi Hayat Keadaannya Cara Jalannya Atau Cara-cara Yang Lainnya Yang Bisa Mengurangi Daripada Kemuliaan Seseorang Merendahkan Tujuannya Itu Udah Jelas-jelas Termasuk Libah Yang Diharamkan Tanpa Ada Khirap Tanpa Seorang Pengarang Kitab Menyebut Sahson Tentang Seseorang Bi'ainihi Ditentuin Seseorang Namanya Siapa Si A Si B Bi'kitabihi Ya Di dalam Kitabnya Ko'ilan Sambil Dia Ucapkan Ko'la Fulanun Berkata Si Pulan Kaza Muridan Tan Kisuhu Disebut Pulannya Yang Ngomong Begitu Ya Diinginkan Supaya Untuk Merendahkannya Dan Menghinakan Atasnya Pahu Haramun Maka itu Hukumnya Haram Ya Dinulis Itu dalam Bukunya Disebutin Si A Namanya Ain Berarti Ditentuin Disebutkan Namanya Kemudian Tujuannya Untuk Mengurangi Dan Menghinakan Ya Dari Kemuliaan Orang Tadi Nah Itu disebut Haram Karena itu Giba Yang ingin Menjatuhkan Seseorang Tapi Pak Pak In Aroda Nah Ini Beda Nih Kalau Seandainya Pengarang Kitab Itu Menginginkan Bayana Golatihi Menjelaskan Salahnya Ini yang Begini Ini modelnya Salah Nih Bukan lagi Nyeritain Bukan Nih Orang Kelakuannya Begini Begini Cara Sholatnya Misalnya Sujunnya Enggak Benar Diceritain Si A Cara Sholatnya Begini 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 Lagi Menjelaskan Kesalahannya Supaya Tidak Diikutin Supaya Yang lain Jangan Ngikutin Jangan Sampai Ngikutin Si A Saya lihat Sholatnya Ini guru Lagi Nerangin Atau Lagi Jelasin Dalam Kitab Si A Kalau Sujud Ya Allah Sujudnya Enggak Benar Anggota Sujud Yang Tujuh Yang Disebutkan Dalam Hadis Sohih Nabi Itu Enggak Sempurna Enggak Lengkep Semuanya Dicontohin Dia Cara Wudunya Begini Cara Sujudnya Begini Kagak Benar Salah Dijelaskan Kesalahannya Tujuannya Supaya Tidak Diikuti Oleh Orang Lain Bukan Merendahkan Dia Bukan Bukan Menghinakan Dia Tapi Jangan Sampai Nanti Orang Lain Ngikutin Cara Sholat Yang Bode Gitu Cara Sujud Yang Kagak Benar Nah Itu Tidak Termasuk Wibah Namanya Itu Namanya Lagi Ngaji Ya Begitu Sehingga Guru Nerangin Begitu Itu Itu Enggak Dosa Tidak Terpahala Tetap Karena Lagi Ngajarin Supaya Orang Lain Jangan Taklid Jangan Ngikut Terhadap Hal Itu Atau Bayana Doa Fihi Pil Ilmi Atau Menjelaskan Tentang Lemahnya Seseorang Dalam Ilmu Ya Jangan Seperti Aduh Ya Allah Susah Banget Diajarinnya Ya Udah Diajarin Gupal lagi Diajarin Bisa lagi Kan Namanya Lagi Menjelaskan Kelemahannya Tujuannya Jangan Sampai Yang Lain Ngikutin Kayak Dia Itu Bukan Lagi Ribah Bukan Ya Itu Artinya Ya Untuk Menjelaskan Jangan Sampai Kita Ini Murid-murid Yang Lain Seperti Itu Nah guru Nerangin Begitu Boleh Ya Gak Dosa Ya Kamu tuh Jangan Seperti Si dia Susah Banget Diaturnya Kan Berarti lagi Ngomongin Si A Susah Diatur Susah Bangun Terlambat Mulu Datang Terlambat Mulu Nah Seperti Itu Itu Bukan Kita Lagi Nyeritain Jangan Sampai Kau Ikut Ames Model Yang Begitu Ya Jangan Kamu Taklit Nah Itu Kata Imam Nawawi Tidak Masuk Dalam Kategori Libah Yang Diharam Kan Supaya Tidak Diikuti Aubayana Do'afihi Atau Untuk Menjelaskan Kelemahan Orang Fil'ilmi Dalam Ilmunya Supaya Tidak Ditipu Dengannya Tidak Diterima Omongannya Begitu Jadi Jangan Sampai Nanti Dia Itu Kalau Dari Segi Ilmu Bukan Pak Dia Penyanyi Bukan Ulama Jadi Kalau Dia Memberikan Patwa Jangan Sampai Diikuti Bahaya Kalau Ulama Itu Emang Dia Tau Ilmunya Begitu Makanya Kata Gus Bahak Begitu Kalau Seorang Penyanyi Udah Bicara Masalah Agama Nanti Dosanya Udah Tambah Besar Kalau Dinyanyi Aja Di dosa Sekupnya Cuma Nyanyi Doang Nah Begitu Tapi Kalau Penyanyi Udah Berbicara Masalah Agama Bahkan Dia Udah Bisa Memberikan Patwa Patwa Kata Gus Bahak Nanti Takutnya Pak Abtau Bihari Ilmin Maka Nanti Mereka Memberikan Patwa Tanpa Didasari Dengan Ilmu Nah Kalau Mereka Memberikan Patwa Tanpa Didasari Ilmu Ngeri Sekupnya Ya Itu Udah Bahaya Nah Begitu Makanya Ya Diterangkan Itu Bukan Dia Lagi Menjelek Njelekan Jangan Sampai Kita Ngikutin Ya Yang Model Model Seperti Itu Ya Jadi Ini Dikatakan Ya Supaya Tidak Diterima Ya Omongannya Pak Hazal Lai Seribatan Kata Imam Nawawi Yang Model Begini Tidak Masuk Gribah Bal Nasi Haktun Wajibatun Akan Tetapi Ini Masuknya Nasehat Yang Wajib Bahkan Wajib Makanya Seorang Ulama Wajib Memberikan Nasehat Kalau Ada Contoh Contoh Yang Tidak Benar Kagak Baik Ya Diceritakan Tuh Si A Gak Baik Begini Begini Jangan Sampai Dicontoh Nah Itu Bukan Lagi Gibah Ulama Tapi Ulama Itu Lagi Memberikan Nasehat Yang Wajib Yusabu Alaihah Maka Ya Dia Itu Dikasih Pahala Karena Itu Nasehat Isinya Bukan Gibah Apabila Dia Punya Keinginan Seperti Itu Yang Jelas Dalam Hatinya Tidak Ada Sedikit Pun Ingin Merendahkan Ingin Memojokkan Ya Seseorang Tetapi Ini Semata Mata Ingin Memberikan Nasihat Kepada Orang Lain Jangan Sampai Orang Lain Ngikutin Kepada Si A Ya Seperti Itu Jadi Menceritakan Si Itu Tidak Masuk Dalam Kata Riribah Begitu Juga Apabila Pengarang Kita Berkata Atau Lain Daripada Musonik Berkata Berkata Satu Kau Atau Satu Jamaah Begini Dan Ini Ucapannya Salah Atau Ini Adalah Jahal Kebodohan Wah Goplatun Dan Lalai Nah Itu Ngomong Begitu Tidak Termasuk Ribat Karena Memang Tidak Ditentukan Kaum Kan Kita Tidak 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 Satu Kaum Satu Masyarakat Si A Si B Dia Ini Salah Dia Ini Jahil Dia Ini Lalai Kaum Ini Jahil Kaum Ini Khotok Kaum Ini Salah Nah Itu Tidak Masuk Bapak Saudara Dan Sumpama Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Ghibah Innamal Ghibah Sesungguhnya Ghibah Itu Zikrul Insani Bi Aynihi Nyebutin Ya Seseorang Bi Aynihi Dengan Ayn Jelas Si A Siapa Namanya Nah Itu Kalau Kaum Itu Umum Jamaah Umum Tidak Tertentu Namanya Tidak Menyebutkan Ayn Tidak Tertentu Aujama Atan Atau Dinyembutkan Jamaah Tapi Mu'ayinina Tertentu Nah Kalau Jamaah A Nah Tapi Tertentu Tapi Tidak Perindividu Tidak Perindividu Nah Itu Juga Tidak Masuk Dalam Kategori Ghibah Jadi Yang Begitu Kata Ibn Lawawi Ketika Dijelaskan Dalam Kitab Kitab Itu Bukan Masuk Dalam Kategori Ghibah Itu Dibolehkan Tidak Apa Nah Nanti Baru Wa Minal Ghibatil Muharramati Kauluka Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamuala Alamin Arrahman Arrahman Arrahim Maliki Amin Iyakana Abudu Iyakana Seta'in Ihdinas Surat Al-Mustakim Surat Al-Lazina Al-Aram 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 Al-Fatihah